Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hati, Ya Gushir, Ya Tabir Ya jadi, kalau saya sih merasa bahwa kita masih cukup banyak punya ulama ya. Cuma mungkin kita agak kekurangan hulama ya, pakai hak ya. Hulama itu artinya orang yang berakhlak baik. Jadi dalam Islam itu, ungkapan pesantrennya itu, Bang Rai tahu itu, Al-akhlaq kuqabla al-ilmi. Akhlak Anda itu tempatnya di atas ilmu Anda. Anda tidak ada gunanya punya ilmu banyak tapi tidak berakhlak. Jadi penting betul kita memahami Islam itu tidak hanya dalam aspek kognitif. Halal haram, tahu aturan sunnah Rasulullah, enggak, bukan hanya itu. Tetapi juga adab-adab yang diajarkan di dalam Islam. Nah kalau kita belajar adab, maka tidak akan kita dengar ada seorang yang mengaku tokoh agama, mengumpat orang lain di atas podium ya. Anda punya panutan siapa? Kalau bicara Rasul SAW, tak pernah sekalipun Rasul itu berbuat seperti itu di atas podium. Penuh dengan kedamaian, membuat orang mencintai kebaikan, merubah dengan tanpa menyakiti orang lain. Jadi saya setuju dengan apa yang guru saya pernah tulis, Profesor Dr. Quraish Shihab. Beliau mengatakan, memberi judul salah satu bukunya, yang hilang dari tengah kita adalah akhlak. Jadi ini seruan untuk kita semualah. Itu sesuai saya sering sampaikan, dalam kontestasi apapun, mari kita hadirkan keadaban di ruang publik. Para tokoh politik atau siapapun kita, marilah kita berujar yang baik, yang bisa menghadirkan manfaat. Dan saya pikir kalau kita punya cara berpikir yang seperti itu, banyak sekali racun-racun polusi yang kita saksikan di ruang publik ini akan hilang. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadiyah, Ya Gushit, Ya Qabih. Terima kasih.